Penjuru ada lima pemain Indonesia yang lakukan sudah bermahaya Tentang Bang Jai Bang Jai Alhamdulillah Mampu menjaga gol Lewat sedang penjuru Memanfaatkan umat Tom Haya Untuk mengubah skor menjadi 1-0 Untuk keunggulan Indonesia Atas diatap di Stadion Midir Menyala Bang Jai Menyala Bukarung Luar biasa bagaimana sebuah set awal Tendangan sudut Yang dilakukan oleh Tom Haya Sangat manis, sangat baik Dan kemudian tepat mengenai kepala Dan sangat bebas Bu Maruf berdiri dari Bang Jai Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal Dia sering memiliki peluang Tapi sekarang akhirnya Bagaimana di pertandingan kedua Lajar kedua, catch kedua Akhirnya dia mencetak satu gol Untuk Indonesia Mencetak satu gol Penjuru ada lima pemain Indonesia yang lakukan sudah bermahaya Tentak Bang Jai Bang Jai Alhamdulillah Mampu menjaga gol Lewat sendaman penjuru Memanfaatkan umat Tom Haya Untuk mengubah skor menjadi 1-0 Untuk keunggulan Indonesia Atas diatap di Stadion Midir Menyala Bang Jai Menyala Bukarung Luar biasa bagaimana sebuah set awal Tendangan sudut Tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haya Sangat manis Sangat baik Dan kemudian tepat mengenai kepala Dan sangat bebas Bu Maruf berdiri dari Bang Jai Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal Dia sering memiliki peluang Tapi sekarang akhirnya Bagaimana di pertandingan kedua Lajar kedua Catch kedua Akhirnya dia mencetak satu gol Untuk Indonesia Mencetak satu gol Masih casir tengah Tempati oleh Natan Kembali lagi ke tempatnya Ragnar Masih Ragnar Menusuk ketat Dan ketat Masih Ragnar Suting Ragnar Gol Alhamdulillah Gol dari Ragnar Lelah sepakan kaki kiri yang sangat kerasa nih Menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip Untuk mengubah skor menjadi 2-0 Kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar Kualitas individu Kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia Membuat Vietnam menjadi takut Membuat Vietnam menjadi ragu Dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan Gol yang sangat baik Gol yang sangat indah Dijalani bersama dengan tim nasi Indonesia Kita lihat Melewati 2-3 pemain Posisi kosong Kaki kiri Dan kemudian melewati Selah-selah kaki dari penjaga gawang Gol yang sangat fantastis Kita lihat bagaimana Ragnar Orang-orang membangun Memain asal Gros Fortuna Sitar Main yang dipinjamkan oleh Groningen Mampu menjembul gawang Nguyen Philip Lewat sepakan kaki kiri Yang sangat keras Terima kasih telah menonton!